Hai, halo, what's up? Welcome to Rizkyamom Channel Wow, hari ini di video ini aku bakal review A-Click Marker ini Ini adalah A-Click Marker favorit aku tahun ini mungkin tahun depan juga Akhirnya sebagus apa sih A-Click ini sampai bisa dimobatin menjadi A-Click Marker paling terfavorit versi aku? So, langsung aja kita mulai review sama-sama Halo, what's up? Welcome to Rizkyamom Channel Wow Hai, halo semuanya Hari ini di video ini aku bakal review A-Click Marker merek Lengo Brand baru yang baru aku tau tahun ini Bener-bener nyuri perhatian banget Disini aku nyoba beli 3 varian dan nyisul banget pengen beli lagi Karena emang sebagus itu Liat deh, yang pertama ini ada warna kulit atau skin tone Dan ini keliatan keren banget kan Satu set isi 9 sih banyak ya Oh iya temen-temen, ini adalah alat lukis favorit aku tahun ini dan mungkin tahun depan Karena aku suka banget alat lukis yang simple tapi useful kayak gini dan harganya murah Dari packaging sama bodi dari A-Click Markernya tuh bener-bener bagus banget Favorit aku banget karena dia tuh hampir mirip kayak packagingnya kopik dan itu yang bikin aku suka Dari tadi dipuji-puji mulu Kira-kira ada kekurangannya gak sih? Yaudah, langsung aja kita lukis pake acrylic marker ini Yuk kita review Temen-temen, by the way disini aku pake canvas merek Prima Ukuran 20x20 harganya cuma 15 ribuan doang Bener-bener susok banget canvas Prima yang board kayak gini sama acrylic markernya Liat deh langsung nge-blend kayak gini dan lebih gampang banget ngelukisnya Yang aku rasain tinta dari acrylicnya tuh super pigmented dan super halus banget Yang aku paling suka dia tuh gampang banget untuk di-blend atau di-mix Dan dia tuh gampang banget untuk di-layer per-layer Ini bisa lihat sendiri kan segampang itu untuk nyimpa acrylic baru Dan menurut aku tinta dari acrylicnya tuh lebih bagus daripada cet acrylic yang tube atau yang cair Dan dia tuh bisa dipake di berbagai macam media Contohnya canvas, paper, atau kertas, kayu, bahkan logam atau besi Gila gak sih? Masa aku tuh mikir ini bakal jadi asupres untuk mempermudah aku untuk gambar di canvas Atau pake acrylic untuk finishing Ini sih bakal rapi banget kalo gambar pake acrylic marker ini Ya aku suka juga transparansinya tuh gak tinggi Jadi dia tuh super coverage atau bener-bener pigmented banget Nah kalo kalian perhatiin dia tuh udah pake brush tip Yang dimana brush tip itu terkenal dengan art supplies yang mahal Jadi gambarnya jauh lebih nyaman dan jauh lebih cepet banget kalo pake brush tip Ini sih gila banget sih Ini aku sebutin udah tintanya bagus, packagingnya bagus, dapet brush tip Dan harganya ini loh cuman 35 ribu atau 25 ribu Wow Ini kelemahnya sih 50 ribuan perset Tapi kalo kalian beli di video ini atau di keranjang ini Kalian bisa dapet 30 ribuan doang Oh ya temen-temen, karena acrylic marker ini tintanya premium atau bagus banget Diperuntukkan untuk gambar di media yang kecil atau untuk finishing Karena kalo untuk media besar kayaknya terlalu boros deh Oh ya temen-temen, kalo kalian suka gambar pake acrylic atau cet Pastinya kalian ga bisa pake teknik was Terus kalo kalian suka gambar di media yang besar Pasti ga mungkin dong pake marker sekecil-kecil ini untuk blockingnya Pasti bakal boros Tapi buat aku yang suka gambar kecil dan detail kayak gini Ini bakal sering banget aku pake untuk ngelukis Api ini bener-bener bakal cocok banget buat kalian yang baru pertama kali nyoba pake cet Atau nyoba pake acrylic Ini aku sebutin Yang pertama dia tuh packagingnya bagus banget Harganya juga murah, dapet berasib kayak gitu Tintanya juga berkualitas Bisa dipake di berbagai macam media Ini tuh bener-bener art supplies paling useful dan paling terfavorit tahun ini dan tahun depan mungkin Wow Kalo kataku kalau ini produk baru, mendingan kalian check out sekarang juga Karena keburu stoknya abis dan bakari stok lama karena dia produk dari luar Ya, menurut aku review kali ini lumayan hampir sempurna ya Karena bener-bener berguna banget dan bagus banget kayak gini Akhirnya kalo kalian mau beli produk yang ada di video ini Linknya ada di video atau di keranjang sini tinggal di klik aja Terima kasih semuanya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum Bye Next video bakal ada review cat minyak kira-kira brand apa ya Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe Untuk video selanjutnya Klik di sini Terima kasih